Anda masih ingat bahasanya, sarung itu udah pake 6 bulan, naik ke atas, ngepir, ayo baju robek dijahit lagi, jahitannya tuh terlihat, lu yang cantik cara jahitkan, anda di seni, ini yang orang tua, yang anak mudanya dikasih itu, empelan apa itu, pokoknya kita masih di sekolah dengan baju yang sangat cenderahan, pakai sepatu hanya hari Senin saja, sayang sepatunya, anda taruh begini, jangan dipake biar gak rusak, sayang, subhanallah, apakah merasa nyungsep kita hari ini, kenapa anda sudah baju dobel masih mengatakan fakir, Kita perlu menghadirkan renungan-renungan, haruninya Allah banyak sekali, Allah berikan kepada kita, jangan sampai tidak kita syukuri, bicara tentang kehidupan juga, kalau ini kan urusan kenematan kehidupan, ada orang sehari ini mengatakan dirinya fakir, Fakir itu gimana sih? Yang bermasalahkan fakirnya hati gak pernah bersyukur dengan karunia Allah Kita ingin tahu yang paling fakir di hari ini, cara makannya kayak apa Kami masih ingat cara makan 30 tahun yang lalu atau mungkin berapalah 35 tahun yang lalu, waktu kita masih kanak-kanak Begitu sederhananya di kampung-kampung kita lihat orang makan Sangat sederhana Motor kan belum ada Motor yang paling, motor merah di belakang sana itu Motor, apa itu, Yamaha 74 Yang punya seumur-seumur Urusan pakaian, tidak ada sebagus pakaian yang ada pakai hari ini Anda masih ingat bahasanya, sarung itu sudah pakai 6 bulan, naik ke atas, ngepir Ayo, baju robek dijahit lagi Jahitannya itu terlihat Perlu yang cantik cara jahitkan, kadang-kadang di seni Ini yang orang tua, yang anak mudanya dikasih itu Tempelan apa itu Pokoknya kita masih di sekolah dengan baju yang sangat sederhana Pakai sepatu hanya hari Senin saja Sayang sepatunya, kadang taruh begini Jangan dipakai biar gak rusak Sayang, subhanallah Apakah merasa nyungsep kita hari ini? Kenapa anda sudah baju dobel masih mengatakan fakir? Tidak syukur pada Allah Ini merendong itu penting Satu telur kasih tepung agar empat bersaudara, tiga bersaudara bisa makan semuanya Hari ini mulut satu, empat telur masih mengatakan Fakir, apa yang ada di hati anda? Ulin nuha Akhirnya cara pandang Karena anda melirik orang yang di atas anda Dalam urusan dunia anda terseksa Karena anda menyuburkan tetau makan Ketamakan anda Dan muncul nanti ngiri dengki Gara-gara kita kurang mensyukuri nikmat Allah Melihat tetangga beli motor, kita belum tersiksa Dulu biasa, saya memang ingat Sekolah kita naik sepeda Ya ampun pada akhirnya suatu ketika bisa dibelikan sepeda motor zaman itu Tapi naik sepeda itu biasa Di Belanda itu Budaya naik sepeda itu sudah biasa Sampai kemana-mana saya lihat orang yang naik sepeda Naik sepeda Saya kuyuna nih, anak-anak bu ya Rumahnya di pondok mana itu? Di perumahan itu aja, kalau naik motor Kayaknya keterlaluan banget anda itu Cuman bedanya kalau orang Jepang naik sepeda Sama orang Belanda naik sepeda Itu motivasinya bukan menanamkan ketawaluan sepertinya Hanya biasa budaya sehat Kalau kita seharusnya tingkatkan Bukan sekedar kita budaya hidup sehat Akan tapi kita tidak biasakan dengan kesombongan Lebih tinggi lagi dong motivasinya Aksen gaya, malu Ya coba beberapa hari kan kita ngambil video disitu Naik sepeda, cuman kemana 10 menit Wah, pemalas nanti cepat tua Sedikit sehat Maksudnya apa? Kita jangan gampang merasa terpuruk Ini kan yang dia bicara, Fir'aun Yang di atas kemegahan dia Ternyata kemegahannya menjadikan dia sombong Aku Tuhan Rebukumul a'la Wah Tuhan Kan serem Sementara di sisi lain yang seolah-olah dalam Seolah yang Sementara sisi lain merasa terpuruk Seolah dia dikasih apa-apa oleh Allah Ini kan problem Mana yang paling miskin hari ini? Pernah merasakan kayak tadi kita ceritakan Anda kemana-mana pasti naik angkot Nggak jalan kaki Dan kita masih ingin merasakan hadir pengajar di sebuah tempat Berangkatnya semangat Giliran pulangnya Masya Allah Kan gitu ya Karena perangkatnya kan jalan Hadir pengajian Berapa kilo begitu Jalan kaki Ternyata giliran pulangkan Sudah waktunya ngantuk Capainya Masya Allah Sekolah biasa Hari ini banyak kemudahan Tapi kurang bersyukur Makanya merasa fakir terus Karena kurang syukur Subhanallah Kesombongan kita pangkas Ini yang diajak bicara Fir'aun Yang super sombong Sampai begitu beraninya Mengatakan diri adalah Tuhan Karena semuanya punya dia Bahkan sampai sungai Nil itu dimasukkan ke dalam rumah Dalam istananya Sampai saat itu berhayal Kita pengen ahli iman Tapi punya istana kayak Fir'aun Maksudnya bukan istana Sungai Setiap pondok yang ada sungainya Pengen tok bendung begitu Airnya dimasukkan Sehingga Terjirimin tahtihal andar Di bawahnya pondok itu mengalir sungai-sungai kecil Itu kan enak Kan indah sekali ya Barangkali ada jama'ah yang punya Tanah luas di samping sungai Bisa dimasukkan indah Nanti buat pondok indah sekali Jadi sungai dimasukkan ke istananya Fir'aun Itulah yang kisahnya Nabi Musa dimasukkan oleh air ke sana Sampai di tangan Jadi kita perlu merendung Anda itu tidak kurang apa-apa Yang jadi kurang ketamaan hati Ketamaan hati Masya Allah Rusak orang Sehingga kenapa rebutan dengan saudara Berhantem kakak adik Indah lah Enggak pernah menerung itu adiknya Kenapa justru di saat punya akal Kau malah enggak karukaran Dulu waktu masa kecil Lihat Di saat belum punya akal 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun Ruang Berhantem pun hanya 2 menit Setelah itu ketemu ketawa lagi Kenapa sekarang berhantemnya lama banget Bertahun-tahun enggak beres Bodoh Katanya punya akal Kenapa berhantem lah Kurang merendung Itu anak kecil berhantem saatnya Kakak adik berhantem Nangis-nangis sama ibunya Ngadu ke ibunya Ternyata makan bareng Selesai Lupa dengan kisah permusuhannya Tapi itu yang katanya Satunya dokter Satunya insinyur Yang satunya ustaz juga Rebutan waris Enggak beres-beres Lupa adik Sudah begitu kelihatannya Hadir Masjid Ikut dikir Umrah haji bolak-balik Hadir pengajian khusyuk Ikut dakwah segala macam Kerti ibu dia Ya kayak tadi Diberi oleh Allah karunia Kekayaan yang cukup Merasa fakir terus Diberi kehidupan yang cukup Fakir terus Diberi suami Enggak syukur Sehingga dia Rusak hati dan matanya Diberi istri Enggak bersyukur Semuanya Makanya merendung Seperti ini Siapa yang bisa sesuatu Ulin Nuhah Orang-orang yang punya Nuhah itu otak Otak kecerdasan Pikir dan hati Dari kata Nuhah itu Harbukuin dengan Nahyun juga Jadi kalau orang Akal pikirnya cerdas Akan menghalangi dia Berbuat dolim Malah menghalangi dia Melakukan kemungkaran Kehinaan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahb Sampai jumpa di video selanjutnya